Apakah antara kedua belas sisi ini nominal totalnya akan balance teman-teman Oke langsung saja kita buktikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bertemu lagi di kelas calon akuntan Di video kali ini saya akan memberikan video pembelajaran yaitu Menghitung laporan keuangan perusahaan dagang teman-teman Di video saya sebelumnya itu kita telah menghitung laporan keuangan perusahaan jasa teman-teman Di sini kita akan membahas yang perusahaan dagangnya Apakah sama laporan keuangan perusahaan dagang dan perusahaan jasa teman-teman Simak penjelasannya di video ini Oke langsung saja teman-teman Di sini saya telah menyiapkan soal yaitu Berikut ini informasi yang dimiliki oleh PT Mulyono Herkambang pada tanggal 30 April 2020 Yaitu ini teman-teman Ada nama akun dan saldonya teman-teman Dari piutang usaha sampai dengan utang wesel jangka panjang teman-teman Nah ini sengaja saya tidak mengurutkan antara kas, utang, modal, pendapatan, dan bebannya teman-teman Ini secara acak ya Nah semua akun ini akan kita masukkan ke dalam laporan keuangan teman-teman Misalnya akun piutang ini masuk ke laporan keuangan apa? Utang usaha masuk ke laporan keuangan apa? Jadi setiap akun ini akan masuk ke dalam laporan keuangan teman-teman Entah itu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, ataupun laporan neraca teman-teman Oke disini ada soalnya teman-teman yaitu diminta Satu, susunlah laporan laba rugi bulan April 2020 Dua, laporan perubahan ekuitas Dan tiga, susunlah laporan neraca teman-teman Oke langsung saja kita jawab ya teman-teman Pertama kita akan menjawab nomor satu teman-teman Yaitu laporan laba rugi Oke langsung saja teman-teman Untuk laporan laba rugi itu Yang pertama itu kita harus mengetahui penjualannya teman-teman Disini penjualannya berapa Penjualannya itu kita cari di informasi ini teman-teman Ini 5 miliar ya Oke selanjutnya ada potongan penjualan Untuk potongan dan retur penjualan kita masukkan disini teman-teman Karena ini akan mengurangi dari penjualannya nanti teman-teman Oke untuk potongan penjualan itu Yang ini ya teman-teman Sedangkan untuk retur itu yang ini teman-teman Nah kemudian kita jumlahkan antara potongan penjualan sama retur penjualan teman-teman Oke itu ada total pengurangan penjualan yaitu 262.500.000 Selanjutnya kita akan mencari penjualan bersih Dengan cara penjualan dikurangi dengan Total pengurangan penjualan Ini dikurangi Dikurangi dengan ini teman-teman Oke jadi penjualan bersihnya yaitu 4.753.300.000 teman-teman Oke selanjutnya kita akan menghitung Harga pokok penjualan teman-teman Atau istilahnya yaitu HPP Lebih familiar dibilang HPP ya teman-teman Selanjutnya untuk menghitung harga pokok penjualan Pertama itu ada persediaan per 1 April 2020 Artinya ini adalah persediaan awal teman-teman Oke kita masukkan disini Persediaan awalnya yaitu Yang 600 juta ini Kemudian ada pembelian teman-teman Pembelian yang 2 miliar ini ya Ada potongan pembelian teman-teman Potong pembelian Ini Nah ini potongan pembelian ini Kita buat minus karena dia akan mengurangi dari Pembelian ini teman-teman Kemudian kita jumlahkan Jadi pembelian bersihnya yaitu 2 miliar 582 juta 400 ribu rupiah Nah selanjutnya Kita akan menambahkan persediaan awal dengan Pembelian bersih Yang akan digunakan akunnya yaitu Barang tersedia untuk dijual teman-teman Jadi kita masukkan disini Persediaan awal ditambah dengan Pembelian bersih Oke Selanjutnya Kita masukkan persediaan akhir Persediaan per 30 April 2020 Ini kita kurangkan teman-teman Nah jadi Oke jadi Barang tersedia untuk dijual Dikurangi dengan persediaan akhir 30 April 2020 Dapatlah itu Maka hasilnya itu disebut dengan Harga pokok Penjualan teman-teman Nah jadi harga pokok penjualannya Yaitu 2 miliar 690 juta 100 ribu Teman-teman Oke selanjutnya Kita akan menghitung laba kotornya Dengan cara Penjualan bersih Dikurangi dengan harga pokok penjualan Teman-teman Berarti 4 miliar ini Dikurangi dengan Harga pokok penjualan Jadi laba kotornya Yaitu 2 miliar 144 juta 200 ribu Oke selanjutnya Kita akan masukkan Beban operasional Teman-teman Ada pun beban operasional Yaitu ada beban gaji Beban gaji Yang ini teman-teman Selanjutnya ada Beban penjualan Yang ini teman-teman Selanjutnya ada Beban umum Yang ini teman-teman Nah kemudian kita jumlahkan Berapa Semua total Dari Ketiga beban ini Teman-teman Yaitu yang disebut dengan Total beban operasional Oke yaitu 1 miliar 665 juta 500 ribu rupiah Selanjutnya Ini ada Beban non operasional Yaitu Cuman ada Beban bunga ini teman-teman Beban bunganya berapa ya Itu ada 72 juta Oke berarti Total beban bunganya Karena semua ada 1 Jadi 72 juta Oke berarti Tinggal kita Jumlahkan antara Beban operasional Dan beban non operasional Yang disebut dengan Total seluruh beban Sini Kita jumlahkan Oke yaitu Sebesar 1 miliar 737 juta 500 ribu rupiah Nah untuk Menghitung laba bersih Didapatkan dengan Laba kotor Dikurangi dengan Total seluruh beban Teman-teman Berarti 2 miliar ini Kita kurangkan dengan Total seluruh beban Jadi laba bersihnya Yaitu 406 juta 700 ribu rupiah Teman-teman Ini adalah Laba Bersihnya Oke Dapat laba bersihnya Kemudian kita Menghitung yang Laporan perubahan Ekuitas teman-teman Oke buat teman-teman Yang mau menjadi Agen pulsa Agen tiket kereta Maupun tiket pesawat Ataupun ingin menjadi Agen PP OB Apa itu PP OB PP OB itu adalah Yang ini teman-teman Top up Atau isi ulang Ada isi pulsa Internet Token listrik PLN teman-teman Gopay Crapay E-money Tap cash Breezy Link aja OPPO Dana Pocher game Shopee Pay Dan tick ID Jadi kalau teman-teman Daftar MMBC Bisa bertransaksi Ini semua teman-teman Selain ini juga ada Tagihan bulanan Kita bisa membayar Listrik PDAM BPJS YIP Telkom Leasing PIP PGN HP pas jika bayar Kredipo Home credit Kartu kredit TP kabel Selain itu juga ada Layanan jasa Cargo UMRO Tur Asuransi Donasi Antarjemput Transfer uang BBB online Samolnas SPP online Dan juga kita bisa Reperasi tiket Seperti Tiket pesawat Kereta api Mesan hotel Pelni Kapal peri Bus travel Bus akap Bioskop Wisata Waterboom Motor JV Oke buat teman-teman Yang ingin Mendaptar member MMBC Bisa secara gratis Dengan mengklik Link yang ada Di deskripsi video Ya teman-teman Atau jika teman-teman Ada pertanyaan Silahkan nanti langsung Whatsapp ke Nomor saya Ya teman-teman Nomornya juga ada Di deskripsi video Atas perhatiannya Saya ucapkan Terima kasih Nah untuk Membuat laporan Perubahan ekuitas Yang pertama itu Kita membuat Yang pertama itu Ada modal Awal Tuan Mulyono Teman-teman Berarti modal Awalnya Disini Kita taruhnya Ini modal Tuan Mulyono Yang 737.200.000 Ini teman-teman Oke Kemudian Laba bersih Teman-teman Laba bersih Didapatkan dengan Laporan laba rugi Tadi teman-teman Yang 406.700.000 Rupiah teman-teman Oke enter Kemudian Prepay Teman-teman Prepay ini adalah Pengurangan dari modal Teman-teman Berarti Akan kita buatkan Minus Teman-teman Oke Prepay Ini 110 juta Teman-teman Oke Sudah Selanjutnya Kita totalkan Penambahan modal Teman-teman Dengan cara Laba bersih Dikurangi dengan Prepay Jika ini hasilnya Positif Maka akan menambah Modal teman-teman Tetapi Jika Laba bersihnya Lebih kecil dari Prepay Maka akan mengurangi Modal teman-teman Oke Karena ini Positif Berarti akan Menambah Modal kita Teman-teman Nah Selanjutnya Akan kita cari Modal akhir Tuan Mulyono Dengan cara Modal awal Tadi Ditambah dengan Total penambahan Modal teman-teman Oke Langsung saja Kita tambahkan Yang berarti Itu modal Akhirnya Yaitu 1.033.900.000 Teman-teman Nah Inilah yang Akan dimasukkan Kedalam Laporan Neraca Nanti teman-teman Yang disini Bukan yang Modal akhir Yang Bukan modal Tuan Mulyono Yang ini teman-teman Tetapi Kita masukkan Yang modal Akhir Yang ini Teman-teman Kedalam Laporan Neracanya Oke Selanjutnya Kita akan Membahas Langsung Yaitu Laporan Neracanya Teman-teman Nah Bisa dilihat Disini Ada Aset 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 Terdiri dari Kas Biutang Persediaan Dan Perlengkapan Untuk kas tas sendiri yaitu senilai Rp628.100.000 Untuk bitang usaha itu ini teman-teman Rp312.000.000 Untuk persediaan itu Nah untuk persediaan ini, ini kan disini di keterangannya ada dua teman-teman Ada persediaan per 1 April dan persediaan per 30 April 2020 Nah untuk di laporan neraca ini kita akan masukkan yaitu persediaan akhirnya teman-teman Yaitu yang 30 April sebesar Rp573.900.000 Oke selanjutnya perlengkapan Ini teman-teman Nah jadi total aset lancar yaitu Rp1.557.500.000 Oke selanjutnya kita akan menghitung aset tetapnya teman-teman Disini ada peralatan toko Peralatan toko ini teman-teman Kemudian ada akumulasi Nah untuk nilai akumulasi ini kita minuskan teman-teman Karena ini akun kontra dari peralatan toko Oke yang ini teman-teman Selanjutnya peralatan kantor Peralatan kantor ini teman-teman Kemudian ada akumulasinya juga Dan ini nilainya juga minus ya teman-teman Oke Kemudian kita tinggal jumlahkan teman-teman Dari total dari seluruh aset tetap ini teman-teman Oke berarti untuk nilai total aset tetap yaitu Rp801.200.000 Oke untuk total asetnya nanti saja kita jumlahkan Kita menghitung yang hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang teman-teman Oke untuk ekuitasnya sudah kita dapatkan dari laporan perubahan ekuitas teman-teman Tinggal kita carikan hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang saja teman-teman Untuk hutang jangka pendek ada hutang usaha ini teman-teman Hutang usaha Ini teman-teman Rp273.000.000 Kemudian pendapatan diterima di muka Ini Rp93.700.000 Hutang usaha jangka pendek Ini Rp627.300.000 Dan hutang bunga teman-teman Hutang bunga Rp30.000.000 Oke kemudian kita jumlahkan Jadi total hutang jangka pendek yaitu Rp1.024.800.000 Kemudian hutang jangka panjang Ada hutang wesel jangka panjang teman-teman Cuma ada satu Jadi kita masukkan ini Oke semuanya sudah kita isi Kemudian kita tinggal mentotalkan teman-teman Apakah Apakah antara kedua belas sisi ini nominal totalnya akan balance teman-teman Oke langsung saja kita buktikan Untuk total aset yaitu Total aset lancar ini ditambah dengan total aset tetap teman-teman Yaitu Rp2.358.700.000 Nah ini adalah saatnya kita untuk menghitung total hutang dan ekuitas teman-teman Semoga saja ini balance Agar kita tidak mencari kesalahannya lagi teman-teman Seharusnya kalau kita sudah mengejarkan dengan benar Insya Allah ini nominalnya akan sama teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Oke kita enter Bismillahirrahmanirrahim Ya nominalnya sama teman-teman Yaitu Rp2.358.700.000 Oke teman-teman mungkin sekian video saya kali ini Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman Khususnya teman-teman akutansi yang sedang belajar menghitung laporan keuangan perusahaan dagang Nah buat teman-teman jangan lupa juga untuk Tonton video-video saya sebelumnya Yaitu bisa dengan cara menonton di playlist teman-teman Sudah saya buatkan di playlist Agar kalian mudah untuk melihat video-videonya teman-teman Karena video-video saya itu tidak hanya pelajaran akutansi Tetapi ada yang lain juga teman-teman Oke buat teman-teman jangan lupa juga untuk share kepada teman-teman yang lain Agar sama-sama kita mendapatkan amal jariah dari ilmu yang kita berikan teman-teman Jika teman-teman masih bingung dari penjelasan saya Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya teman-teman Insya Allah nanti akan saya jawab Demikianlah video saya kali ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel saya Dan bunyikan loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru saya Support terus channel saya Agar saya selalu semangat untuk membuat video-video yang Insya Allah bermanfaat buat kalian semua Sampai jumpa di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton